Intro Bank Perkreditan Rakyat BPR hari depan membuka kantor pusat di kota dan pasar pagi tadi. Dipukanya kantor pusat tersebut sekaligus mengubah pelayanan kantor lama di Kabupaten Gianyar sebagai kantor cabang pertama. Kantor pusat BPR hari depan beralamat di Jalan Hayamuruk No. 242 Denpasar. Berada di lokasi yang sangat representatif, didukung bangunan berlantai 2, serta halaman parkir yang sangat luas. BPR hari depan telah diakuisisi 7 tahun silam, memiliki pertumbuhan hampir 1000%. Direktur utama BPR hari depan Dewa Ayu Sri Wahyu Ningsih mengatakan dibukanya kantor pusat ini agar pelayanan prima bisa dilakukan, utamanya untuk produk andalan bagi kredit modal kerja atau usaha mikro. Dibukanya kantor pusat disusul adanya target pembukaan cabang kedua yang rencananya berlokasi di Kabupaten Badung. Kalau dari sisi angka jelas, itu sudah pasti. Kami harapannya dengan relokasi ke kota Denpasar yang secara geografis dan ekonomi kota Denpasar itu potensi ekonomi yang paling bagus di Bali. Jadi itu dari sisi angka harapan kami semua target bisa kami capai. Jadi sasaran kami pengusaha-pengusaha kelas mikro yang selama ini hampir mungkin belum tersentuh oleh bank umum atau lembaga keuangan lainnya. Kami melihat peluang di sana dan yang kami tonjolkan, kami tidak pernah menonjolkan harga atau pricing, yang kami tonjolkan service dan pelayanan. Karena konsep kami, seberapapun kuatnya kami bermain di pricing atau harga itu tidak akan ada habisnya. Yang BPR hari depan menonjolkan servis pelayanan, personal touch dan personal banking. Kepala Divisi Pengawasan Bank dari OJK Bali Selamat Wibowo menyambut baik dibukanya kantor pusat BPR hari depan di Kota Denpasar dan menjadikan kantor lama di Kabupaten Gianyar sebagai cabang. Komisaris utama BPR hari depan Ida Bagus Sudarsa sangat optimis banknya akan tumbuh sehat di kisaran 30% per tahun. Ini juga sebagai upaya mendekatkan pelayanan prima dengan para nasabah. Dengan melakukan kerjasama dengan bank umum, BPR hari depan kini telah memiliki aset 96 miliar rupiah dengan penyaluran kredit 81 miliar rupiah, serta didukung pengawalan dana nasabah 50 miliar rupiah.